Intro Halo semua, welcome back to Astralis Channel Nama aku Sarah Dan pada video kali ini Aku ingin merekomendasikan film-film keren Untuk menemani kalian di masa pandemi gini Film yang akan aku rekomendasikan Bergenre science fiction Yang pastinya seru dan keren Oke, tanpa basa-basi Kita langsung saja Film pertama yang akan aku rekomendasikan Berjudul Ready Player One Ready Player One ini Film yang keluar pada tahun 2018 Film ini diadaptasi dari novel karya Ernest Claim Dengan judul yang sama Yaitu Ready Player One juga Film ini disuradarai oleh Steven Spielberg Yang sudah keren banget dalam menampilkan film tentang teknologi Film ini bercerita tentang Seorang remaja 18 tahun Yang diberangkan oleh Ty Sheridan Yang hidup di Columbus, Ohio pada tahun 2045 Wah, jadi film ini menggabarkan masa depan dengan teknologi yang sudah sangat maju Seperti sebuah kendaraan yang bisa digunakan secara otomatis dari jarak jauh Nah, di film ini hanya menggunakan virtual reality Manusia dapat mengubah kehidupannya Karena saking cangihnya teknologi itu Wow, keren banget kan? Tapi, walaupun ada teknologi yang memaju saat itu Dunia itu begitu keras menurut White Lens Dan satu-satunya waktu White Lens benar-benar terasa hidup Saat ia pergi ke Oasis Oasis itu adalah sebuah dunia maya yang imersif Setempat sebagian besar Manusia menghabiskan hari-harinya Wow, keren banget kan kalau kita bisa hidup di dunia maya juga Oke, film yang kedua adalah Transcendence Film ini disutradarai oleh seorang sinematografer bernama Wally Vister Yang tayang pada tahun 2014 Nah, sebelumnya mau kasih tau nih Kalau pemain di dalam film ini tuh keren-keren Ada Johnny Depp, Morgan Freeman, dan ada Cillian Murphy juga Oke, jadi Transcendence ini menceritakan tentang seorang ilmuwan jenius Bernama Dr. Wilkester yang diperankan oleh Johnny Depp Ia mempunyai keinginan untuk menyimpan kesedaran manusia normal Dalam sebuah teknologi komputer Yang membuatnya mengetahui segala hal apapun di dunia Wow, keren banget ya Tapi dalam tahap pengembangan teknologi ini justru susah untuk dikenalikan Yang hasilnya bukan hanya manusia Tapi kehidupan juga terancam berubah Wow Ini film bener-bener keren banget Apalagi Johnny Depp yang selalu totalitas Dalam memerankan semua filmnya Jadi pasti worth watch banget Film selanjutnya berjudul ARQ ARQ tayang pada tahun 2016 Nah, film ini bergenre thriller sci-fi yang diseladarai oleh Tonya Leon ARQ menceritakan tentang seorang pria bernama Renton Yang diperankan oleh Roby Amel Bersama istrinya bernama Hannah Yang diperankan oleh Rachel Taylor Jadi, sepasang suami istri ini Mereka diculik Dan diseladarai oleh orang yang tidak dikenal Dan memikap mereka di sebuah ruangan Automatic Repeat Request atau ARQ sesuai judulnya Adalah sebuah teknologi mesin yang bergerak abadi Atau mempunyai lingkaran waktu yang dirancang oleh Renton itu sendiri Saat ia bekerja di sebuah organisasi bernama Taurus Corporation Nah, Renton itu harus membawa pergi ARQ Untuk menjaga ARQ supaya tidak jatuh kepada tangan musuh Wow, bayangin deh kalau kita terjebak di ruang waktu seperti itu Itu enggak membayangkan Film ini tuh bener-bener out of the best guys Dan hati banget untuk dicoba Film selanjutnya berjudul Inception Yang keluar pada tahun 2010 Nah, film ini diseladarai Dan ditulis naskahnya oleh Christopher Nolan Film ini menceritakan tentang Dominic Cobb atau dipanggil Dom Yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio Dengan partnernya Arthur yang diperankan oleh Joseph Gordon-Levitt Nah, mereka berdoa itu adalah seorang ekstraktor Yang mana adalah orang-orang yang melakukan spionase Atau mencari informasi di sebuah perusahaan Nah, mereka itu menggunakan teknologi militer eksperimental yang rumit Yaitu mereka menyusup ke dalam alam bawah wisater target mereka Atau alam bawah wisater manusia Dan mendapatkan informasi berharga melalui dunia mimpi Wow, keren banget kan? Film ini tentunya sangat kompleks, intense, dan imaginatif Selain Leonardo DiCaprio Dan Joseph Gordon-Levitt Film ini juga dibitangi oleh Tom Hardy dan Cillian Murphy Keren banget kan ya Emang film-film Christopher Nolan ini memang sudah banyak terkenal dan keren-keren Dari dalam film Dunkirk, film Batman The Dark Knight Crisis, dan film selanjutnya Dan menjadi film terakhir pada video kali ini Juga disuradarai oleh Christopher Nolan Film ini berjudul Interstellar Interstellar keluar pada tahun 2014 Disuradarai oleh Christopher Nolan Dan berhasil memenangkan beberapa penghargaan bergensi Salah satunya adalah Piala Oscar di kategori visual effect terbaik Wow, film ini pasti keren banget sampai memenangkan Piala Oscar Film ini menceritakan tentang pria bernama Joseph Cooper Yang dibintangi oleh Matthew McEnoughy Ia adalah seorang mantan pilot NASA Yang harus meninggalkan putrinya Bernama Murphy yang dibintangi oleh Mackenzie Floyd Dan putranya Tom yang dibintangi oleh Timothy Salman Untuk menerusi galaksi dan kehidupan Dan dalam sedepan umur manusia Ia harus berpisah dengan anak-anaknya Wow, mulia banget ya apa yang dilakukan Tapi yang sangat keren adalah Film fiksi ilmiah ini Memiliki walur cerita yang sangat rumit Dan ilmu-ilmu fisika yang diselitkan di dalamnya Seperti menembus jarak jutaan tahun cahaya yang jauhnya tak terbayangkan Kemudian penerapan cryosleep system Yang memungkinkan manusia memperlambat metabolisme tubuhnya Agar bisa menembus batas usia normal Pastinya memutar otak banget ya ketika kita menontonnya Makanya itu film-film Christopher Nolan itu memang sudah terkenal keren dan bagus Dan selain karya Christopher Nolan Film-film sci-fi yang saya rekomendasikan Itu tulunya pasti tidak kalah seru dan keren juga Oke, itulah film-film yang seru dan keren Sampai disini rekomendasi film science fiction pada kali ini Semoga informasi ini dapat mengembangkan untuk kalian Dan gak bingung lagi menonton film apa Karena bisa saja langsung cek film tersebut Jika ada film science fiction lainnya yang bisa kalian rekomendasikan Bisa saja langsung taruh di kolom komentar Atau mau ada saran rekomendasi selain film Bisa juga langsung taruh di kolom komentar Jangan lupa untuk like video ini Dan subscribe to Ashley's channel Thank you Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!